Panik saat akan ditangkap oleh petugas kepolisian, seorang pengedar narkoba yang masuk dalam daftar pencarian orang nekat melompat dari lantai 3 sebuah hotel di Kabupaten Kampar, Riau. Akibatnya pelaku mengalami patah tulang. Pelaku langsung melompat dari balkon lantai 3 sebuah hotel di Kabupaten Kampar, Riau saat hendak ditangkap petugas polisi. Namun bukannya berhasil kabur, pelaku justru harus mengalami patah tulang di bagian kaki dan tangan kiri, serta harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Petugas kepolisian yang menggeledah kamar pelaku menemukan dua paket sabu yang disembunyikan. Sebelumnya polisi juga telah menangkap empat pelaku lainnya. Tapi dia sepertinya kaget dan sempat melarikan diri, melompat dari lantai 3 hotel bersah, mau keluar dan patah juga kakinya kemarin. Terima kasih telah menonton!